Halo Prima Squad, balik lagi sama gue Vicky Aplan27 Dan kita baru aja kedatangan barang baru nih Yaitu dia RDA Single Coil Dan katanya RDA Single Coil ini bakalan hype banget di akhir tahun 2020 Karena terakhir itu yang hype banget adalah inhale apa ya RDA ya Nah ini bakalan masuk salah satu RDA baru namanya TOT RDA Penasaran kira-kira kayak apa? Langsung aja masuk di BNIV Oke, mana RDA-nya? Ini nih namanya agak-agak kalau dibilang merah enggak, hijau enggak, kuning enggak nih Jadi ini nama yang sangat abu-abu, gue pertama kali denger nama RDA-nya juga TOT RDA Ini lumayan unik sih menurut gue Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai RDA ini Kita akan undang, tamu kita bukan tamu juga sih, tuan rumah juga Jadi perempuan karena nyangkut nih sama TOT RDA, bener nggak? Nggak seru kalau kita bahas yang ada TOT-nya tapi sendirian cowok doang, bener nggak? Nanti gue akan undang salah satu vaporista dari The Premier Vap Dan kemarin baru aja masuk sebagai 4 vaporista cewek Yang banyak banget dicari-cari atau paling terkenal se-Indonesia versi Vapemagazine Kira-kira siapa namanya? Pasti dong, namanya Day Aulia Kita sulap Akhirnya ketemu juga nih, apa kabar, Day? Baik dong, Mas Aduh, baru kemarin masuk Vapemagazine ya Iya dong, itu apa ya? Aku belum tau nih apa-apa Aduh, ada idola gue juga tuh, ke High Def dari Vapemagazine Betul banget, itu gue pasti bisa rekomendasi liquid atau apapun ke dia Kita bisa saling-saling sharing juga Nah, Day, kita pengen bahas hari ini kita baru kedatangan barang baru namanya Tot RDA Gimana responnya? Tot RDA? Tot RDA Kamu tau tot gitu gak? Tot itu apa ya? Kamu belum pernah tot gitu, maksudnya nyobain tot RDA-nya Oh, belum Kalau tot yang lainnya, udah Enggak juga sih Enggak juga Kirain ya Tapi lu suka single koyul gak deh? Suka single koyul om Suka ya? Om, panggil om bro Ya lu kakak kek Kalau gak kakak, kaki boleh Maaf, maaf Soalnya gue kebiasaan banget emang kalau di bawah itu kita kan manggilnya om gitu Oh, bukan sama om-om ya? Enggak, kalau om-om, om minta HP Om-om minta HP lagi Nah, Day, kita balik lagi ke topik Kita akan hari ini bahas mengenai Tot RDA Single koyul Sebelum kita review atau kita coba Kita lihat, kita masuk ke video beauty-nya kita jelasin Oke, Tot RDA ini Ini depannya ya Ini tulisannya kelihatan Jadi ada gambar sedikit tentang Tot RDA-nya Terus ada tulisan Tot Panjang banget gini Tot Terus pabrikannya kayaknya dari AirVeb Terus di sisi satunya lagi Tot 22 RDA atau RDA 22mm Oh, ternyata ada kepanjangan ini deh Training of the Trainer RDA Atas bawahnya di kotaknya adalah tetap tulisan AirVeb Terus di belakangnya ada Facebook dari SZ AirVeb SZ AirVeb Terus ada email-nya juga Info at SZ AirVeb Terus ada website-nya juga Yang 8-10 dan 5-10 Terus juga ada penghubung drip tip Obeng, skrup, kartu garansi, dan panduan Ada scratch coach-nya juga Mungkin menandakan authentic dan lain-lain Ini yang kita dapat adalah stainless steel Oke, langsung aja kita masuk ke review dari Tot RDA Oke, langsung aja kita buka pelan-pelan Pelan-pelan, guys Karena ini Tot namanya Wah, ternyata dapatnya dia ada Ini yang kita dapat yang warna silver Terus juga dapat ultim cap-nya juga Terus juga dapat drip tip-nya Tadi dua ya Ini yang 5-10 dan 8-10 Oh, ini adapternya Oh, ada adapternya ya Wih, ini adapternya Ini yang buat dimaskuli ya Betul Terus dapat skru Terus sama obeng-nya juga Kartu garansi dan Oh, dia dapat ini juga, gengs Dapat coil-nya juga Dapat coil single coil Wih, dapet single coil ya Kalau dipaket penjualannya Dia dapet single coil-nya ya Oke, nanti Gue akan kasih tunjuk di dalamnya Kira-kira bentuk deck-nya kayak apa Nanti kita akan kasih highlight sendiri Untuk bentuk deck-nya kayak apa Ini kalau bentuk deck-nya Nanti akan di-zoom, di-highlight Ini lumayan gede ya Betul banget Untuk ukuran single coil Dia deck-nya ini lumayan gede nih Iya, betul Mungkin bisa pakai Kayak round wire yang Diameternya 3.0 atau 3.5 ya Karena ini bentuknya gede Kalau dari segi air flow-nya Mengingatkan tentang apa deh Dia ke bawah ya Corong ke bawah ya Jadi air flow-nya akan ke bawah Dibentuknya juga doom Untuk naikin ke atas Clever-nya ya Kalau menurut gue pribadi Itu ini mas mirip Kayak RDA-nya Hakufena Hakufena ya Betul Mirip banget sih Dalamnya ini Bentuk deck-nya gitu ya Cuma agak lebih tebel Kalau gue liat ini Maksudnya Bahannya sih oke banget nih Bahannya oke banget Dib-tib-tib-tib-tib Dapat dua Memang sistem air flow-nya Bedanya Hakufena Ada dua gitu ya Dua titik nih Diplongin ke bawah nih Jadi agak lebih Lebih ngeplong harusnya Penasaran langsung kita build aja ya Penasaran banget Kita build Cuma gak mungkin kita kasih di video Lama nih Langsung kita skip Nanti jadinya kayak gimana gitu ya Betul banget Kita baru aja selesai settingin ya Betul banget mas Ini coba kita liat Kita pake safe coil premium Untuk yang single coil Cuma 60 ribu Kita liat Gondrong tapi gak speedback ya Gondrong tapi Boleh tuh Cek web edukasi.id Bagus banget tuh Banyak edukasi-edukasi disitu Ternyata Tadi gue baru liat Apa bedanya meletek Dan speedback Ternyata disitu jelas tuh deh Nah ini disitu jelasin Nah kita coba Gue coba pake yang ini Nanti dia pake yang Ultem dan 510 Ini kita pake liquidnya tentu Ana Galaknya gara-gara Fireca dan modnya udah pasti dong Art mod versinya Olexandria Coba ya Gue coba ya Harusnya sih enak nih Karena decknya gede Nungguin ya Kayak ada sensasi-sensasi TOT-nya kemarin gak mas Ini serasa TOT pertama kali Maksudnya gue nyobain RDA TOT pertama kali ini Jadi Kalo airflownya dibuka semua Jujur agak plong Karena gue sukanya yang Sempit deh Sempit takutnya gak muat gitu Gimana Gapapa Sakit malah enak Maksudnya Gue sukanya yang type Gitu ya Ini pas gue Airflownya gue kecilin setengah Gitu ya Ini rasanya baru enak banget Sesuai dengan Ekspektasi gue Tapi waktu Dibikin plong gitu ya Mungkin ada suka Kalo pake liquid fruity dingin Mungkin Kalo dibikin single coil plong Emang enak ya Banget Kalo ini Gue lebih sukanya ditutup setengah Tapi overall Satu sampai Sepuluh Ini ada di lapan setengah Kalo gue Coba deh Mau cobain Gue gantiin Pake yang ultem kepe Dan ini menurut gue Lebih high-catching ya deh Iya betul mas Lagi taro di Art mode Keren Mewah sih Langsung gue cobain Langsung gue cobain Ini tuh berasa banget Tautnya gila Wajib cobain Gila ini bener-bener Gue baru ngerasain Yang gimana Rasanya Taut itu Wajib banget Menurut gue Dia kelasnya Mirip dengan Maksudnya ya Dengan RDA Single coil Di 300 ribuan ya Kalau kasar ini ya Betul mas Di 300 sekian Udah dapet Udah dapet Udah dapet Adapter juga Terus adapter Bisa 8-10 dan 5-10 Ini sih oke lah Recommended gitu ya Betul Salah satu Setelah Alexa Ini yang menurut gue Recommended Maksudnya satu kelas Iya betul mas Bisa dibilang Dibandingkan dengan Haku Vena Hadali Kan harganya lumayan jauh Lumayan jauh Nah buat kalian yang pengen mencobanya Lebih dibawah harga standarnya Dari mereka-mereka itu RDA Langsung cobain aja Ini si Taut RDA Si Taut RDA Ini kalau gak salah Distribusinya By My Juice Vaporizer Jakarta Terus Cikini Fair Iya ini salah satu Menurut gue sih Tapi terutama gue suka banget Dengan Yang ini ya Utem capnya tuh Mewas sih Hitamnya ada gradasi Kayak gitu Dan ini ada adapternya Ngedum Parah sih Gak keliatan Kalau gini gak keliatan Dua-dua ya Betul mas Kayak dua-empat Kayak dua-empat gitu ya Tapi dia Dalemannya mungkin dua-dua ya Betul mas Kecil ya Soalnya bedanya Bulutan dia yang Si stainless yang ini Sama yang Utem capnya Ini beda banget Kayak ukuran dua-empat bener Jadi kurang lebih Review dari kita gitu Pro dan kontra Melut apa Kalau gue Pro-nya yang pertama Adalah drip tipnya dapet dua Ya kan Karena banyak juga Drip tip tuh salah satu Mengubah rasa juga ya Bisa aja Kalau kita mau pake yang Nikotin tinggi dan nikotin biasa Bisa mengubah rasa juga Terus Dapet ultem cap juga Dan dia Lebih doom gitu ya Lebih besar Walaupun dalemnya dua-dua Kalau kontranya sih Untuk saat ini Karena kita belum coba daily Belum nemu Kalau gue Ya cuma packagingnya aja Ternyata simple banget Simple banget Tapi udah elegan aja gitu Soalnya jarang banget ya Namanya kotak Si dusnya Si RDA Yang lain-lain itu Kayak cuma satu varian namanya doang Kalau ini Udah toot Panjang banget Gila sih Keren Ini cocok banget Sesuai dengan namanya Training of the trainer RDA cocok banget Buat kalian nyobain Betul Ngebulletnya juga gampang Jadi oke Gitu aja dari gue Jadi Dande juga Jadi kalau kalian Jadi kalau kalian pengen Nonton kita lagi Jangan lupa Like Subscribe Dan juga Bunyiin loncengnya Bener ya Betul banget Dan kalau yang mau beli ini juga Bisa dapetin dimana nih Jadi Ada di Tokopedia Shopee Dan Bukalapak Atau mau dateng ke tokonya Atau mau WhatsApp nomor gue Boleh banget Betul Nanti kita akan kasih link Nama Di marketplace kita Apa aja Dan jangan lupa Follow Instagram Dari The Premier Fab Iya Jangan lupa juga Follow Instagramnya The Premier Fab Dot sunternya juga Karena gue bakalan Sering banget Live disitu Betul Sampai ketemu Di video-video selanjutnya Dadah